Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ikan vila Pada kesempatan kali ini Kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama Bagaimana keseruhan diskusinya Langsung saja kita simak video berikut ini Sub indo by broth3rmax Sebelum itu terjadi kemudian Eh 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 Apa yang sudah melakukan dosa Apa yang sudah melakukan dosa Allahuakbar Allahuakbar Penyembah manusia Kan Allah sudah saya jelaskan kepadamu Tidak mensipati sifat Yesus yang tidak tahu musim buah arah Allah menjelaskan dirinya Inna rabbakahu wal khallakul alim Dia mengetahui Jadi sebelum anak itu dilahirkan sekalipun Allah sudah tahu ending daripada kehidupannya Paham kau Allah sudah tahu seperti kamu Dengarkan 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 gurumu menjelaskan Dengarkan gurumu menjelaskan Tuhan tahu Tuhan tahu kau itu seperti apa nanti Ujung kehidupanmu dan akan seperti apa nanti di neraka Itu Allah sudah tahu Tidak seperti Yesus Musim buah arah aja Yesus tidak tahu Bagaimana mungkin ada Tuhan seperti itu Itu yang perlu kamu paham Sementara hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khairir Dijelaskan membuktikan bahwa Allah lebih tahu dari semuanya Itu yang perlu kamu pahami Jadi kalau Anda membandingkan Dengan apa yang kami sembah dengan sembahanmu Saya katakan kepada kamu Di Markus 11 Yesus tahu musim buah arah saja Tidak Markus 11 nomor 13 Saya bacakan samamu Supaya kamu paham Dan dari jauh Yesus melihat pohon arah yang sudah berdaun Yesus mendekatinya Untuk melihat Kalau-kalau Siapa tahu Yesus mendapatkan apa-apa dari pohon buah arah itu Tetapi waktu Yesus tiba di situ Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja Sebab memang Bukan musim buah arah Ini Tuhanmu Jangan kau pakai standarnya dengan Tuhan saya Paham sudah kau? Paham? Paham dah kau? Sok jagoan ya Ya udah silahkan Dinda Indra Mosit Coba diterapi otaknya saudara kita ini Lanjut Ya tadi saya sarankan Bang Juma Untuk bacakan di ayat Ruki Siapa tahu bisa laras gitu Bang Juma Sabar dengar Supaya saya memberikan Jelasan Supaya Begini Sekarang kau jelaskan Kamu jelaskan kau jangan banyak bertanya ya Kalau kau banyak bertanya Nanti sentil kupingmu Kau jelaskan lah itu ayat Silahkan Oke Zuma Begini ya Apa yang Anda sampaikan tadi itu lucu betul Kalau Anda berkata Anak itu akan melakukan Menyesatkan kedua orang tuanya Dia akan Dia belum melakukan kejahatan itu Bagaimana seseorang Anak yang belum melakukan kejahatan Yang berarti dia belum berbuat dosa Tetapi disuruh dibunuh Jika dalam konteks ini seperti itu Maka semua manusia Anak-anak itu harus dibunuh Karena semua manusia Akan melakukan kejahatan Kejahatan apapun adalah kejahatan Lalu logika Anda apa yang Anda pakai Karena Tuhan kita tahu Kedepannya itu kayak gimana tuh Anak Iya Dia juga tahu bahwa Anda juga akan melakukan kejahatan Berarti Anda juga patut Tidak menunggu Anak itu Anak itu sama sekali Tidak melakukan kejahatan Dan belum melakukan kejahatan Ingat Dia belum melakukan kejahatan Satu menit Satu menit saya Saya tangkapi Bang Jumat Dinda Dinda Satu menit Dinda Suara saya kedengaran Dengarkan begini Saudara Edis Ya Edis Unyu-unyu Dengarkan saya Kamu itu harusnya mandi lumpur aja Online Secara live Saya tanya semamu Kalau itu dasar pikiranmu Bertanya tentang itu Kamu coba telan Satu Samuel 15 nomor 3 Apa yang diterangkan Sampai Sabar 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 Saya ini apologet Saya ini apologet Saya ini apologet Saya ini apologet Ahli di bidang bibel Tidak mampu Ahli di bidang bibel Saya mengkantar Pernyataan Saudara Kenapa dia dibunuh Sebentara dia belum melakukan dosa Lihat dalam kitab Saudara Satu Samuel 15 nomor 3 Dengarkan Bunuhlah semua laki-laki Maupun perempuan Anak-anak Maupun anak-anak yang menyusui Saya tanya sama kamu Kenapa anak-anak yang menyusui Ini diperintahkan dibunuh Kenapa? Kenapa? Dengar Waktu Tuhan Sembungu manusia Kau jawab dulu Kau jawab dulu Kalau tadi alasannya Dengar Dengar Kalau tadi alasannya Perintah dibunuh itu Karena dikhawatirkan Akan memurtadkan Mengkafirkan Kedua orang tuanya Yang sudah beriman Itu alasannya Sekarang pertanyaan saya Di dalam Satu Samuel 15 Bunuhlah semua laki-laki Maupun anak-anak Baik perempuan Maupun laki-laki Yang baru menyusui Apa alasannya Anak yang baru menyusui Dibunuh Jawab Sebelum gigimu Kecabut Cepat Sudah Coba yang lain tenang Coba yang lain tenang ya Supaya tertib Begini semua Tuhan itu Maha kuasa Ketika Tuhan itu Membunuh Begitu banyak manusia Di zaman Nabi Nuh Dengan air bah Apakah dia melakukan hal itu Apakah itu berdosa Apakah itu salah Tidak kan Dia memang mempunyai Otoritas itu Tetapi Itu Ini yang diperintahkan Dengarkan saya Dengarkan saya Satu Samuel 15 Tiga itu perintah dari Tuhan Dengarkan Dengarkan Kamu lucu Kamu lucu Kamu sudah gagap Kamu sudah gagap Jadi pergilah sekarang Jadi pergilah sekarang Kalahkanlah orang Amalek Tumpaslah segala apa yang ada padanya Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di sana Bunuhlah semua laki-laki Maupun perempuan Yang kanak-kanak maupun yang masih menyusui Saya tanya semuamu Kenapa Tuhan memerintahkan kemudian Kepada Nabinya untuk membunuh orang-orang Amalek Jawab Kau percaya cerita Nuh kan Iya Lain yang gata Lain kau garu Tuyul Kau hebat ceritanya Eh Eh Ini bukan kaitannya dengan Nuh Ini tidak ada hubungannya dengan Nuh Ini perintah kepada Nabi Musa Alahissalam Untuk kemudian Membunuh semua orang Amalek Baik-baik yang masih menyusui Pertanyaan saya Kenapa Tuhan kemudian memerintahkan Tidak apa Kenapa Kenapa Karena memang Bangsa Amalek itu Memang disuruh untuk dimusnahkan Bangsa itu memang harus dimusnahkan Ini anak-anak belum ada dosa Eh Eh Anak-anak ini belum punya dosa Anak-anak ini belum punya dosa Anak-anak ini belum punya dosa Eh Anak-anak ini belum punya dosa Anak yang belum punya dosa pun dimusnahkan Tuhan Kenapa dimusnahkan kenapa dimusnahkan itu ada kemiripan edis dengan kisah Nabi tidak ada perangkat di dalam otakmu yang bisa menerima penjelasan saya itu diperintahkan dibunuh kenapa apa alasannya kalau di Al-Qur'an kalau di Al-Qur'an jelas Tuhan mengenangkan anak ini akan mengkafirkan kedua orang tuanya yang sudah beriman pertanyaan saya 1 Samuel 15 3 kenapa anak yang baru menyusui diperintahkan untuk dibunuh jantung eh salah jawab memang karena bangsa itu memang harus dimusnahkan apa alasannya apa alasannya satu-satu tertip kalau kamu nggak mulai nangis silakan Dinda Indra diambil alih orang ini sudah mulai menangis jadi begini bro setiap presiden itu pergi bro itu pasti ada snapper bro ada snapper ada juga pas pampres gini-gini nggak usah lari kemana-mana nggak usah lari kemana-mana jelas disitu itu ingin ingin melukai presiden maka tim pengamanan berhak mengeksekusi nggak bisa itu berarti Anda pengecut Anda penakut berarti Anda penakut dong semua saya akan datang hanya bertanya hanya bertanya tapi tidak bisa dijawab juga saya mau menjawab pertanyaan disampaikan oleh suma sekarang saya mau bertanya kenapa Hidir membunuh anak yang belum melakukan kesalahan padahal anak ini tidak pernah belum melakukan penyesatan itu dia memberi contoh kepada Musa contoh apa yang ditunjukkan kepada Musa dari membunuh anak yang belum melakukan kesalahan ya sama saja ketika Nabi Hidir juga membolongi perahu contoh apa yang diberikan kepada Musa saya tanya contoh apa dong itu contoh yang bodoh dong contoh apa perahu dibolongin saya jelaskan dari awal kamu nggak usah kesitu jawab saja kenapa anak yang tidak bersalah itu harus dibunuh padahal anak itu ketika anak itu dibunuh dengar ketika anak itu dibunuh berarti dia tidak punya masa depan gitu loh jadi masa depan apa yang dilihat bukankah takdir itu ada di di dalam apa masa depannya itu di jana masa depannya itu dengan ini saya tanya saya tanya samamu ini anak yang belum yang masih menyusui dibunuh kenapa ini anak yang masih menyusui kenapa kan sudah saya jawab apa jawabannya apa jawabannya adalah bangsa amalek itu memang di di apa ya bangsa amalek tapi anak ini anak ini apakah sudah melakukan anak ini apakah sudah melakukan dia memang menurut ketetapan Tuhan dia harus di hilangkan eh nenekmu kiper saya tanya anak ini apakah sudah melakukan Tuyul loh amat memang tidak tetapi Tuhan berkata memang tidak memang tidak memang tidak memang tidak memang tidak otakmu yang berkarat makanya jangan kau selalu makan makanan yang diharamkan Yesus berkarat otak kau itu berkarat otak kau memang tidak katanya loh anak itu belum melakukan dosa anak itu belum melakukan dosa hal nabi lo kenapa Tuhan memusnahkan begitu banyak manusia kenapa Tuhan memusnahkan begitu banyak manusia satu manusia saja kamu protes ternyata Tuhan membunuh semua manusia pada saman itu kamu gak protes kenapa gak protes karena Tuhan yang menghendaki eh sekarang kau pernah penderita karena dosa karena dosa نيis Yayo anak yang disusui ini anak disusui eh ini yang masih meyusui kenapa dipunuh bangsa That kenapa bisa dimusnahkan apa alasannya apa alasannya Apa alasannya? Dosa apa yang dilakukan anak bayi yang menyusui tadi? Dosa apa yang dilakukan? Oleh bangsanya, oleh bangsanya Dosa apa yang dilakukan anak yang masih menyusui? Anak, dosa apa? Bangsa itu, bangsa itu menurut Tuhan harus dilusnahkan Dosa apa yang dilakukan anak yang masih menyusui? Dosa apa? Dosa anak kecil bro Salahannya adalah dia lahir di siapa yang suruh dia lahir di situ? Apa yang dia minta? Apa dia pernah minta? Ya Tuhan lahirkan aku dari orang amalek Oh iya, dia kan ada, dia tidak minta Tetapi dia lahir dan bangsa itu harus dimusnahkan Siapa yang suruh dia lahir di situ? Siapa? Bangsa itu harus dimusnahkan Kenapa? Kita harus dimusnahkan anak-anak Semua Udah, udah, udah Kamu mulai mandi lumpur Kamu belum layak Tengah loh dengan saya Silahkan di naik Nabi Nuh dari otak kiri Otak kanannya saya sudah mulai tambah sedikit Otak kirinya silahkan Ini, saya coba jawab ini Biar saya bicara Biar saya bicara sebentar Sabar, biar saya bicara Kalau misalnya Anda berkata begitu Berarti sama saja Anda berkata Cerita Nabi Nuh itu salah Tuhan berbuat salah ketika memusnahkan begitu banyak manusia Termasuk anak-anak kecil Semua dimusnahkan Tetapi karena apa? Itu yang menyalahkan siapa? Itu yang menyalahkan siapa? Yang menyalahkan siapa? Saya tidak pernah menyalahkan Nabi Khedir Tidak pernah juga menyalahkan Nabi Musa Tidak pernah juga menyalahkan Nabi Nuh Kamu itu yang menyalahkan Allah Ketika memerintahkan kepada Nabi Khedir Untuk membunuh pemuda itu Suara bang Bang Suma Soalnya sudah menang-nanggur Ganti lain, ganti lagi Bentar, bentar, bentar Aku bilang ke Bang Suma dulu Aku bilang ke Bang Suma dulu Bentar, bentar Bentar, bentar Diam dulu Aku bilang ke Bang Suma Bang Suma Harusnya dia menyalahkan Nuh Nuh itu Yang melihat auratnya Itu siapa? Yang dikutuk siapa? Orang tidak tahu apa-apa Tiba-tiba kena kutukan itu kanan Coba dibaca ayatnya Bang Suma Tidak tahu apa-apa Tiba-tiba dikutuk Tujuan dia Tujuan dia menghujat Tujuan dia menghujat Jadi kesalahan Nabi Hedir cuma membunuh Satu anak-anak Kesalahan di mereka Banyak Bukan-bukan kesalahan Jangan-jangan Pandangan mereka Pandangan mereka Menurut saudari kita Pandangan mereka Menganggap bahwa Nabi Hedir itu salah Itu pandangan mereka Kalau kita gak ada salah Oke lanjut Saya jadi pening Lanjut Adinda saya Belum dapat jatah soalnya Belum haus juga itu Untuk menambal otak-otak yang bocor Dia ribut dengan Bahasa Nabi Hedir cuma satu orang Ketika Nabi Musa atau Nabi Itu tadi banyak Enggak-enggak meributkan Itu lucunya Ini geliran Tindak Indra Mose Ini jatahmu Saya sudah kenyang Barusan Tidak ada Nabi yang salah Habis itu Ahi Koko lagi Dan tidak berjata Dan juga bunda Silahkan Biarin saya luruskan Otak-otak sarapnya Guru Nda Biarin Biarin Saya untuk luruskan Otak-otak sarap mereka Yang para Biarin Mana Saya luruskan Otak-otaknya Dalam 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 Keilmuan Islam Dalam Keilmuan Islam Bentar Bentar Dalam Keilmuan Islam Tidak ada Satu Nabi pun Berdosa Tidak ada Karena Nabi itu Maksum Ketika dia Mau salah Langsung Diluruskan Sama Allah Itu namanya Maksum Nah orang Otak Nabi Adam Salah itu Bentar dulu Diam dulu Itu Nabi Adam Salah itu Dia pernah Makan buah yang Dilarang Pada saat Nabi Adam Dan Hawa Makan buah yang Dilarang Beliau belum Jadi Nabi Belum Nanti beliau Diturunkan Di bumi Allah turunkan Wahyu Untuk bertobat Beliau Bertobat Baru Beliau jadi Nabi Jadi Tidak ada Nabi Tidur Cuma Satu Kesalahan Nabi Musa Dua Kesalahan Tidak ada Semua Nabi Itu Maksum Bersih Tapi Kalau dalam Bibel Nabi Dosanya Ngawur Ada Yang Telanjang Sambil Mabuk Tau Sendiri Namanya Siapa Ada Yang Mabuk Tidur Dengan Anak Bermak Ya Ya kan Bermak Tau Kasih Ada Yang Lihat Perempuan Lagi Mandi Tiba-tiba Diperkosa Ada 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 Terima Amsal 7 17 19 Suaminya Suruh Mati Aku Tidak ikut campur Ya Aku Tidak ikut campur Ya Guru Tidak 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 Jawaban Lebih Nampol Lebih Parah Di Sebelah Pemahaman Mereka Dia Tidak 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 Nabi Nabi Hidir Menyuruh hanya membunuh satu bayi, mereka banyak bayi kok gak diperhatikan yang banyak itu itulah dia, karena tujuan dia cuman menghujat sebenarnya ya gini gini, jadi saya jelaskan kisah ini padatnya ya, lengkapnya bahwasannya suatu ketika Nabi Musa ketika memberikan ilmu kepada Bani Israel dalam suatu kajian selesai sholat, Nabi Musa memberikan kajian ilmu kepada Bani Israel ada satu orang Bani Israel dia bertanya Wahai Musa siapa orang yang paling mengetahui ya kan nah Nabi Musa, siapa orang yang paling berilmu di dunia ini Nabi Musa menjawab saya padahal, kalau seandainya pertanyaannya, siapa yang paling berilmu di kalangan Bani Israel, jawabannya Musa benar, karena dia adalah Nabi dan Rasul tapi ini pertanyaannya Bani Israel, siapa paling berilmu di megabung ini, Musa menjawab saya alaihissalam, kemudian Allah langsung seketika itu pulang menegur sesungguhnya wahai Musa ada orang di belahan bumi lain yang mengetahui ilmu yang kau tidak tahu namanya khadir atau hidir Nabi Musa langsung bertobat dan langsung minta kepada Allah ya Allah temukan saya dengan dia akhirnya Nabi Musa pergi dari arah negara polistia terus suaranya putus-putus Bang Indra Bang Indra suaranya putus-putus Bang Indra seorang sahabatnya yang setia suaranya putus-putus iya Bang Indra bener apa enggak? suaranya putus itu pasti Bang Indra siapa dulu nih? Bang Gabriel selamat malam enggak 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 Gabriel Gabriel kita jelaskan dulu padatnya soalnya ini penyesapan buat umat bentar Bang ini kita jelaskan nah ketika Nabi Musa pergi ya kan menggunakan sebuah kapal jalan surah Al-Kafi ya bersama dengan sahabatnya Nabi Yusabidun yang nanti setelah Nabi Musa dia akan menjadi Nabi setelah Nabi Musa wafat nah Nabi Musa membawa bekal sebagai makanan nah kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa ikan ini akan menjadi penanda lokasinya Hidir Nabi itu menurut para ulama diperkirakan bahwa Nabi itu adalah Nabi untuk orang-orang di sekitar Turki karena berdasarkan geografi yang dikatakan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Musa berjalan ke arah utara dari Palestina dan mengembara di sebuah lautan nah lautan itu diperkirakan Turki nah suatu ketika ketika sedang berlayar ya kan tiba-tiba terkala itu Yusabidun melihat ikan yang tadinya mau dijadikan makanan lompat ke laut tapi dia biarin aja lah karena kita dalam perjalanan takut mengganggu Nabi Musa dia jalan tiba-tiba Nabi Musa lapar wahai apa wahai Yusabidun saya lapar kata Nabi kita lapar kita makan dulu nah baru disitu dia ingat waduh wahai Nabi Musa saya lupa ikan tadi di tengah perjalanan di sekitar sana dia lompat ke laut oh itulah tanda-tandanya Nabi Hidir disitu akhirnya balik lagi tuh kapalnya balik lagi sampai disitu barulah mereka geser ke kapal yang lebih besar ya mereka bertemu dengan Nabi Hidir dulu pertama bertemu Nabi Hidir bicara-bicara Assalamualaikum ya kata Nabi Musa kemudian Nabi Hidir menjawab Waalaikumussalam ya kan apakah itu salam yang ada di badan negerimu iya apakah kau Musa Bani Israel iya saya Musa Bani Israel oh berarti Allah telah menurunkan wahyu kepada saya bahwasannya aku akan bertemu di tempat ini dengan kamu nah ini menunjukkan bahwa syariat Nabi-Nabi terdahulu salamnya itu cuma Assalamualaikum tetapi di zaman Nabi Muhammad ditambah sama Allah Wa Rahmatullahi Wabarakatuh jadi selamatnya dapat rahmat kasih sayangnya dapat berkahnya dapat tapi di zaman Nabi Musa Nabi Hidir cuma Assalamualaikum jadi memang luar biasa umat Nabi Muhammad saat kala ketemu tiba-tiba Nabi Hidir karena dia orang yang terkenal sangat baik dia seorang Nabi ditawarkan sebuah perahu atau kapal tunggangan maka naiklah mereka bertiga ke kapal untuk sampai di pelabuhan yang akan Nabi Hidir aja kemudian sebelum naik ke kapal Nabi Musa bilang sesungguhnya saya salah menjawab begini begini tapi kata Nabi Hidir wahai Musa ilmu ini ilmu sulit kau tidak akan sabar bersamaku kata Nabi Hidir terus kata Nabi Musa Insya Allah aku akan sabar kalau begitu kau ikut saya setelah ikut dikasih tumpangan perahu gratis sebelum kapal itu sandar di dermaga Nabi Hidir itu mencabut salah satu papannya jadi kapalnya itu rusak wah Nabi Musa langsung marah karena namanya seorang Nabi itu pasti sifatnya paling baik langsung wah Hidir kamu nih apa-apaan inilah kodanya baik sekali kita dikasih tumpangan gratis gak bayar kita bukannya bilang terima kasih malah dirusak kapalnya kata Nabi Hidir apa saya kan dari awal sudah bilang kau gak akan sabar ikut sama saya kata Nabi Musa izinkanlah saya untuk mengikutimu lagi tolong maafkan saya kata Nabi Hidir ya oke setelah itu mereka berjalan setelah mereka berjalan ya kan ketemu anak-anak lagi bermain tiga orang Nabi Hidir langsung ambil yang satu di pelintir kepalanya mati seketika ini yang ditanyakan sama si Edis ya kan Nabi Musa lebih marah ini kejadian paling parah lagi tadi cuma ngerosak barang ini bunuh orang kata Nabi Musa wah Hidir kamu nih gimana orang ini belum dewasa belum punya dosa kok perintir mati gitu kan kata Nabi Hidir apa saya kan udah bilang sama kamu Musa kamu gak akan sabar ikut bersama saya kata Nabi Musa sekali lagi saya salah saya bantah kamu putus kita bisa ya sudah akhirnya mereka jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi ke sebuah negeri dan mereka bertiga lapar Nabi Musa Nabi Hidir dan Yusak bin Nun lapar akhirnya Nabi Hidir karena dia orang setempat Nabi Musa pendatang sama Nabi Yusak mereka malu-malu Nabi Hidir berkata adakah diantara penduduk negeri ini yang mau sedekah kami ini musafir musafir itu berhak menerima zakat berhak menerima sedekah jadi syariatnya sama dengan Nabi Muhammad orang yang dalam perjalanan itu berhak menerima zakat berhak menerima sedekah tapi negeri itu minta permintaan ya silahkan tapi negeri itu memang pelit sekali tidak ada yang mau sedekah biar air gak ada yang mau akhirnya mereka duduk-duduk dan kemudian mereka melihat rumah yang hampir robo hampir robo jadi rumahnya itu sudah reot Nabi Hidir datang temboknya dilurusin lagi biar gak jatuh gitu kata Nabi Musa begini kenapa kok gak minta upah tadi kita minta makanan sama minuman orang itu bilang kau kerja apa baru meminta makan sama minum sama kita kau kerja dulu padahal mereka udah capek nah sekarang kita udah kerja Hidir ini rumahnya orang kita minta upah kata Nabi Hidir berarti kita memang putus kau protes saya lagi untuk ketiga kabinnya udah selesai kata Nabi Hidir saya akan jelaskan sama kamu yang tadi saya katakan kau tidak akan sabar ikut bersamaku yang pertama ketika kita dikasih pertumpangan kapal gratis tapi malah saya bolong ini tuh kapalnya kamu tahu Musa secara pandangan memang salah tetapi ada kebaikan yang kau tidak tahu makanya Allah katakan kepada kamu ada seorang manusia yang diberi ilmu sama Allah yang kau Musa kau tidak punya ilmu ya itu apa bahwa di depan sana di pelabuhan sana ada raja yang zolim ketika raja itu melihat yang sandar kapalnya bagus dipalak gitu kalau zaman sekarang premanismo jadi kapal yang bagus itu dipalak harus bayar upeti nah akhirnya sama Nabi Hidir dirusak biar gak dipalak kata Nabi Musa ternyata begitu ya bagus juga gitu akhirnya yang kedua anak kecil yang saya pelintir kepalanya sampai mati bahwasannya Allah mewahyukan kepada ke Musa anak ini anak satu-satunya anak ini anak satu-satunya bapak ibunya sangat cinta dan selalu menuruti permintaannya tetapi Allah ya kan memberikan tahu kepada saya yang beri wahyu bahwasannya kelak ketika dia dewasa ketika dia balik sudah jatuh hukuman sudah jatuh hukumnya balik ya orang ini akan cenderung syirik syirik ini menyekutukan Allah dosa paling besar dan diperkirakan orang tuanya akan mengikutinya karena dia ini sangat menarik buat orang tuanya karena anak tunggal akhirnya daripada tiga-tiganya dosa mending saya bunuh dia dari awal dianya tidak dosa dua orang tuanya juga tidak dosa uh kata Nebi Musa ternyata begitu ya berarti ada kebaikan dibalik keburukan jadi ada kebaikan yang lebih banyak dari keburukan yang terlihat yang ketiga kita sampai orangnya pelin sekali dia mau ngasih kita makanan dan minuman kalau kita kerja padahal kita ini udah capek gitu kan nah tetapi kita mendirikan sebuah rumah kalau protes Musa kenapa kita gak minta upah itu kok maksudnya bener karena itu kita punya hak tapi ini rumah yang saya dirikan dengan baik ya adalah rumahnya anak yatim di dalamnya ada anak yatim dan di bawah rumah itu ada harta peninggalan ayahnya warisah kalau rumah ini sampai robo dan anak itu tidak tahu maka anak ini akan meninggalkan rumahnya hartanya diambil orang makanya saya perbaiki saya renovasi rumahnya sampai rumah sampai anak ini siap untuk mengelola harta warisannya nah seperti itu nah di dalam akhirnya Nabi Musa paham Nabi Musa paham bahwasannya maksudnya seperti ini jadi dijelaskan Bang Jum'ah itu sangat jelas gitu loh bahwasannya Allah itu maha mengetahui jadi maksudnya orang ini orang ini kan belum dosa kenapa dibunuh nah sekarang bagaimana dengan orang-orang Amalek nah bayi yang lagi menyusu dibunuh dan itu bukan satu orang bro karena ini kita bicara bangsa kita bicara bangsa makanya hari ini udah gak ada orang Amalek bro udah punah kenapa genosida genosida bibelnya sih etis tadi kurang lebihnya begitu jadi itu jelasnya seperti itu apa yang Bang Suma katakan itu benar benar sekali tidak ada yang keliru cuman orang ini itu mau cari masalah jadi kurang lebihnya gitu ya Bang Cuman mohon maaf jika ada yang salah ya Oten yang sarapnya sarapnya belum pada lurus Bani-Bani Paulus ya naik-naik ke atas ayo saudara aku naik yang mana ini Otennya gak ada yang minta Otennya Manu ciut mentalnya ini Allahu Akbar materinya luar biasa Dinda Allah kelas 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 prajurit nampol nampol jawaban Nampol sekali bahkan kalau kita lihat hadisnya ini secara panjang di dalam ini sebenarnya kan untuk menafsirkan Al-Quran Surah Al-Kahfi yang bab ini kan tafsirannya ada di hadis Bukhari kalau di hadis Bukhari Nabi Muhammad berkata begini semoga Allah mengampuni Musa sebagaimana Allah telah mengampuni Hajar ibunya bangsa Arab loh kenapa kata para sahabat karena seandainya Musa tidak protes kepada Nabi Hidir maka akan banyak ilmu yang kita dapatkan bukan cuma tiga dan Surah Al-Kahfi akan lebih panjang daripada yang ada itu tapi karena Musa protes akhirnya cukup tiga saja ilmu cukup tiga saja makanya diantara kaedah kita kalau ikut pengajian kalau ada orang yang lebih tahu dari kita jangan dipotong kenapa itu menjadi penyebab adanya ilmu yang sampai kepada kita harusnya sampai gak sampai makanya tadi saya habib bicara saya biarin karena saya tahu beliau lebih bagus walaupun saya gak dinaikin gak apa-apa karena Andrianya panjang yang kedua kenapa sebagaimana Allah mengampuni Hajar jadi begini teman-teman ternyata dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika Nabi Ismail dengan tendangan kakinya itu memunculkan sumur zam-zam bukan memunculkan sumur zam-zam yang tadinya tertutup batu dengan tendangan kaki bayi bisa terbuka ini mujizat luar biasa ya bagaimana kuatnya bayi itu gitu kan nah sebenarnya sumur zam-zam itu mata air teman-teman jadi harusnya sumur zam-zam ini bukan menjadi sumur harusnya menjadi sungai tapi karena karena Hajar itu pikirannya gini tadi saya sudah lari-lari dari sofa ke Marwah cuma dapatnya apa Fata Morgana kira-kira kayaknya ada air pernah gak ada sekarang ada air kenapa saya gak gak apa gak bendung gitu biar gak lari kemana-mana nah karena dibendung sama Siti Hajar jadinya sumur padahal dia harusnya menjadi sungai kalau dibiarkan kejadian 21 itu Dinda kejadian 21 14 nomor 21 itu lengkap nubuatan tentang sumur zam-zam betul betul jadi sebenarnya itu akan jadi sungai makanya sampai hari ini sumur zam-zam itu jutaan manusia minum setiap hari bukan setiap tahun karena haji umroh itu gak pernah berhenti dan juga warga Mekah juga minum sampai di ekspor itu ke Indonesia ada yang 500 mili 100 mili gitu ya 1 liter gak pernah habis karena itu sebenarnya itu mata air sungai bukan sumur itu nah kurang lebihnya gitu nah itu kaidah ilmu artinya apa otan tadi sebenarnya kalau dia dengarkan apa yang penjumat ceramahkan dalam jawabannya dia akan dapat ilmu yang banyak waktu ini tidak sia-sia tapi karena dia itu memotong-memotong akhirnya putus dia cuma dapat ilmu sedikit kurang lebihnya gitu jadi sebenarnya kita harus biarkan orang itu bicara kalau kita memandang orang itu lebih tahu kita biarkan sampai selesai karena dengan kita memotong memotong-memotong jadinya itu kayak kisah tadi Nabi Musa dan Hajar harusnya banyak ilmu jadinya sedikit ilmu artinya para ulama mengatakan harusnya manfaatnya banyak malah jadi sedikit kurang lebihnya gitu tapi ya itu subakodarullah sudah takdir Allah kurang lebihnya gitu teman-teman Halo Bang Magenta apa kabar salo ini Waalaikumsalam Allah lah kok turun Bang Zuma Bang Zuma Assalamualaikum Bang Zuma mau nanya Bang Zuma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya mau nanya di kejadian 28 ayat 22 itu bunyinya gimana ya Guru Ndaya kejadian berapa 28 tentang malaikat dan Nabi Abraham gitu kejadian berapa kejadian 28 ayat 22 kejadian 28 kejadian 28 kejadian 28 itu terkait dengan Nabi Yaakub ya kenapa dia bisa dijelaskan gak itu maksudnya Pak Guru Nda saya yang punya batu itu nah kalau itu beliau Dinda Indramosi beliau itu pakarnya jadi ketika dikatakan dan batu yang kudirikan sebagai Tugu ini akan menjadi rumah Allah atau baik Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepada aku akan kupersembahkan sepersepuluh kepadamu ya ini syariat syariat daripada keturunan Nabi Yaakub alaihissalam dan memang Nabi Yaakub ketika beribadah selalu mengambil batu Tugu di minyaki kemudian beliau sujud untuk menyembah Allah menghadap kepada batu Tugu tersebut seperti itu mungkin di di data nomor 18 kalau gak keliru saya silahkan Dinda Indra dijelaskan kepada sahabat kita beliau sebenarnya sudah tahu selamat malam Bang Mledak ini dari muslim atau kristen penghujat penghujat siapa sih siapa itu haleluya halilintar halilintar silahkan Dinda Indra silahkan saya baru masuk mulut ganti-ganti langsung mudahnya otennya enggak sopan kami itu apa ada bapakmu kehujat maka kau bilang saya penghujat wah 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 emang kenyataannya realitasnya yang kenyataan itu Allah kau itu memfitnah Anissa 175 itu agamamu semua dihujat di dalam lalu dipaksakan sehingga mereka dituduk kafir padahal orang kurang sudah bilang bahwa itu adalah Paulus Paulus yang mengatakan Kristen kafir lebih dulu Galatia nomor 14 lalu mereka tunduk lalu mereka dikatakan yang mengatakan pertama kali Kristen itu adalah kafir langsung di mic mute ya terbicau langsung Paulus yang mengatakan pertama kali bahwa Kristen itu kafir orang kurai itu Paulus yang mengatakan mereka orang kurang itu orang kurang itu 600 tahun dan dibantukan orang-orang mereka sudah mengatakan kapir pertama kali itu adalah Paulus kepada Kristen terpulis dalam mereka diperangi dalam Galatia 2 Galatia 2 nomor 14 makanya Tua itu disebut sebagai kafir oleh Paulus itu ada gambar pedang betul enggak ayo jawab makanya ada gambar pedang betul satu satunya agama yang dirikan atas pembunuhan itu hanya Kristen eh satu-satunya agama yang dirikan di atas pembunuhan satu-satunya agama yang dirikan di atas pembunuhan itu adalah Kristen kalau tidak ada pembunuhan terhadap anak Maria dia di di Al-Furga ayat 45 dikatakan kalau tidak ada pembunuhan maka Kristen tidak mau mereka selalu disebut dengan kata kafir karena mereka sudah tahu apa kata di Al-Furga ayat 4 dan 5 sesungguhnya itu yang kosong pekat adalah dongeng-dongeng terdahulu tetapi mereka dipaksa sehingga mereka itu diklaim menjadi apa menjadi matius 5 ayat 22 matius 5 ayat 22 diangkap kok dia ada perkataan kafir di matius 5 ayat 22 iya betul Galatia 2 nomor 14 Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat orang yang hidup secara kafir siapa orang yang tidak bersunat itu Kristen laknatullah alaih paham yang dibawa yang dibawa dengarkan dibilang yang dibawa dengarkan dengarkan Galatia 2 nomor 14 orang-orang yang tidak bersunat itu adalah laknatullah alaih mereka itu adalah orang kafir enak dong bukan masalah sunat ada keselamatan masalahnya Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir kemana orang kafir itu pergi kata Yesus di dalam matius 23 nomor nomor 15 orang-orang kafir itu di dalam neraka itu kata Yesus jadi kamu harus belajar itu kemudian di dalam rumah ibadahnya orang Yahudi di dalam kitab Iheskil 66 nomor 9 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam baik suci apalagi ke surga jadi jangan mimpi kau meledak lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang juma walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hati-hati 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 bangku lanjut lanjut kalau ada oten saya turunkin aja bang nanah 50 nanah 50 nanah 50 naikin nanah 50 naikin nanah 50 cuman kalau ada oten naik gini biarkan dia bertanya nanti pertanyaan kan kadang nampol dia sendiri kayak tadi kan seru gitu loh biarkan dia dinda indra mose dan bang koko di handle mereka ya saya siap oke oke saya nyima saya nyima kalau ada yang hebat kalau cuman kayak halilintar tadi itu penjolobat tapi silahkan bang Jumah kalau mereka bertanya itu seru ketika jawaban itu luar biasa gitu loh kayak tadi kan seru ketika dia bertanya tentang nabi hadir ketika dia menjawab dia menjawab tentang masalah nabi musa dia kaget kan dia gak terima lebih banyak yang membunuh siapa gitu loh itu jadi saya senang mendengar tadi tapi dia gak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka lebih parah membunuhnya nabi hadir kan cuman satu mereka ribut gitu loh malah senang kalau mereka bertanya tuh nampol biasanya iya betul membunuh anak-anak ya mereka protes membunuh Tuhan gak protes berkutabok bibirnya tuh tadi tuh gak tau di matius 5 ayat 22 udah menjelaskan itu ya kan raka bang Jumah membunuh Tuhan tidak tolong satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang didasari atas pembunuhan sehingga mereka punya Tuhan hanya Kristen laporkan itu kalau anda keberatan dan saya akan buktikan di pengadilan Roma 14 nomor 9 kisah para rasul 2 nomor 36 Yesus yang kalian salibkan itu setelah menjadi mayat dia bangkit kemudian untuk menjadi Tuhan lanjut jadi Kristen punya Tuhan atas dasar pembunuhan gimana Dinda berarti kalau kalau belum sempat mati gak jadi Tuhan oh gak jadi Tuhan harus mati dulu harus jadi mayat dulu dia iya mayat betul bang meledak naik lagi tapi bertanya gitu nanti kan jawabannya manis bang meledak mau naik nanti saya turun iya iya saya pengen dengar jawabannya nanti kan nampol gak gitu kayak tadi udah nampol tadi seru Nabi Heidir cuma membunuh satu itu Amalek itu membunuh berapa gitu loh kok gak gak mau gitu loh gak terima katanya perintah Tuhan terus yang Nabi Heidir itu apa arti kan sudah tahu gitu loh cuma satu orang kalau gak salah bunda bang Jumat kalau ingat coba ada ayat di Bible itu yang tawanan-tawanan perempuan kalau perawan dinikahi kalau gak perawan dibunuh itu ada apa gak ya bang Jumat ayat itu kayaknya bilangan 31 bilangan 31 nomor 18 bilangan 31 18 jadi kalau perawan dijadikan istri kalau gak perawan bunuh 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 bantai itu tahu dari mana perawan gak perawan kalau gak dicoba gitu loh iya betul-betul pencabulan dulu itu kan lagian juga kenapa mereka gak memperhatikan mereka ini semua adalah pembangkang-pembangkang kenapa saya katakan mereka ini pembangkang kan jelas kitabnya bunuhlah setiap semua seteruku yang tidak mau menjadikan aku sebagai raja itu kan perintah Yesus itu kenapa mereka tidak perhatikan karena sejatinya mereka bukan pengikut mereka itu adalah pen Tuhan jelas-jelas pemerintah Yesusnya bunuhlah setiap siapapun yang tidak mau menjadi aku menjadikan aku sebagai raja yana naik atau ini bless 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 kalau kita bicara Yesus itu kan di syarusalikin ada juga itu keterangannya jadi martabatnya martabat alam arwah jadi hakikat Yesus itu nabi Muhammad nah itulah rahasia nabi kita itu kenapa pangkatnya sehidul ambia wal mursalin sehidul wujud waimamul mawujud rajanya nabinya para nabi rasulnya para rasul rajanya para nabi mimpinnya para nabi ya bang rajanya para nabi ambia jadi hati katulnya alih imran alih imran ayat 81 ya kok gak salah ya Allah melakukan perjanjian agung dengan para nabi di pra eksistensi apakah kalian bersaksi manusia paling tambahan nabi Muhammad yang paling sa'id pimpinan alam semesta asadi asadiqlmasdu ya orang yang benar diantara yang paling benar coba bayangkan insyaallah ya rasul assalam ambia yang paling mulia di seluruh dunia ya bang ya bang jadi kalau di kuniti ya rahasia asadu'ana Muhammad rasulullah umatnya paling banyak nabi Muhammad ayo kitabnya terjaga nabi Muhammad yang lain tidak ini betul betul nabi nabi yang paling banyak umatnya itu nabi Muhammad sallallam kristen ini kan bukan umatnya yesus mereka umatnya paulus dan saya dan saya impakan umur saya untuk menjelaskan kepada oten-oten bahwa mereka ini bukan pengikut yesus dia ini adalah pengikut yohannes 8 nomor 44 iblislah yang menjadi bapakmu itu dia burunda bisa jelasin di matius 7 23 burunda itu yang endingnya sakit itu saya baca matius 7 15 23 23 yang terkait dengan nabi palsu itu ya bukan yang diusir kemudian diusir kemudian mereka jadi memang jelas sekali dikatakan di matius 7 itu kan pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku kurios 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 siapa yang berseru Tuhan kepada Yesus Islam Hindu Buddha atau Oten kan gitu nah terus kemudian ketika dikatakan seperti itu mereka diusir nyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan nah pertanyaannya kemana perginya pembuat kejahatan ini ini dijawab oleh Yesus dalam matius 13 nomor 50 pembuat kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam api neraka oh my god sangat mengerikan guru kita sambut dulu bang bless selamat malam selamat malam bang bless selamat malam bless kalau saudara ini Kristen ini jatahnya dinda saya intramosi silahkan botrek ready ya botrek ya botrek ready ya lah kalau google 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 dulu dia googling halo bang bless dia kabarin ngapain halo man api-api wai api-api wai mohon bang bang berjelakan silahkan bless silahkan oh harus cepat tanggap jangan sampai kuota penonton habis sia-sia ya botrek salam sehat bagi kita semuanya nah jadi saya mengakui saya suka dengan sesuatu yang saya lihat dan saya dengar saya pahami saya pelajari dan saya bila itu baik saya katakan baik artinya kejujuran itu sangat saya tinggikan dalam prinsip hidup saya saya tidak akan berbohong jadi memang jantara di debat lintas agama yang saya lihat kalau ya saya jujur ya kalau bang siapa ini bang Jumai ini orangnya pintar ya banyak WSI firman Tuhan Alkitab ya itulah debatnya beliau tapi dalam pemahaman Alkitab sosodara khususnya bang Jumai Alkitab itu bukan hanya dibaca tapi dipahami benar-benar dimaknai dipahami bukan dengan asumsi diri pikiran kita sendiri saya mau tanya nih sama bang Jumai yang pintar nih bang Indra bang Jumai bang Indra aja bang Indra enggak saya saya ini dengan bang Jumai saya gimana ya kalau mengilahkan manusia kan enggak boleh kan cuma saya agak kagum dengan beliau ini bang Jumai kalau baca Alkitab itu tolong jawab jujur ya ya atau tidak itu aja berdoa enggak itu aja pertanyaan saya bang Jumai terima kasih tapi jangan diturunin dulu saya bertanya berdoa sama siapa dulu nih emang ada ada syariatnya sebelum baca Bible harus tahu oh iya saya lebih lebih udah 40 tahun saya ini bisa baca dari umur 7 tahun Bible itu saya berdoa dulu pak ada perintahnya bentar bang perintahnya ada enggak di Bible kalau kau baca Bible membaca baca doa enggak kalau di Al-Quran enggak ada ditulis tetapi hadis boleh kan nah seperti itulah di Al-Quran ada bro ketika kau hendak membaca Al-Quran berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutu di dalam dokter iman saya kalau baca Bible itu kitab itu harus berdoa ya dimana dalil bro bro dalil bro dalilnya bro perintahnya bro contoh 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 iya ini matius atau di apa di di yohanes atau di Roma berapa korintus berapa gitu bro biar kitab dikatakan segala tulisan Allah itu bermanfaat ya semua ada manfaatnya nah makanya saya imanis halo iya saya ketika baca alkitab mau satu ayat mau satu pasal satu perikob saya berdoa dulu itu iman saya karena bagi saya ini adalah firman Tuhan ini tidak akan bisa saya pahami kalau enggak saya minta tuntunan dari dia supaya saya paham karena alkitab ini bukan seperti buku apa ya majalah buku biasa yang dibaca gitu aja udah gitu iya itu doanya gimana kasih contoh kasih contoh bang ya berdoanya saya ya saya berdoa supaya saya dikasih penerangan tentang firman Tuhan ini supaya saya jangan salah mengartikannya gitu oh doanya gitu biar firman yang enggak salah yang firman yang benar yang man bro ya biar jangan firmannya enggak salah biar jangan saya salah menafsirkan firman yang saya baca begitu nah lah ya jenar jemakan salah bro gimana kamu mau benar bro apanya yang salah LAI banyak salah terjemahan bro itu saudara berasumsi demikian enggak nyata bro nyata bro nyatanya dimana buktinya saya tidak pernah salah ketiga saya ini kontradiksinya banyak bang oh berarti abang membaca dari bahasa Ibrani dan Indonesia bro ya makanya anda yakin tidak salah tidak jangan saya giring di dalam bahasa yang lain saya hanya baca alkitab ini versi bahasa daerah ini jadi jujur ya saya jarang mungkin sekali bahasa inggris New James version bahasa indonesialah yang paling sehari-harinya kadang saya ini karena saya orang Batak versi bahasa Batak saya baca gitu bro kalau misalkan LAI terjemahannya salah terus kamu berdoa kira-kira kamu salah atau bisa benar bro ya mau salah mau tidak doa saya tidak salah saya minta penerangan supaya saya mengerti tentang firman Tuhan itu yang saya baca tidak salah gimana kamu mengerti terjemahannya salah bro ya itu kan menurut saudara menurut saya kan tidak salah bisa dibuktikan bro Dinda Dinda saudara saudara kamu teladanilah aku aku jadikan aku sebagai teladanmu sebagaimana aku meneladani Yesus Kristus padahal original tekstnya tidak begitu jadilah teladanku sebagaimana saya juga ini Kristus Paulus mengaku juga dirinya sebagai Kristus geneste katos kago Kristau itu original tekstnya sesuai dengan manuskrip tapi lembaga kitab Indonesia mengatakan sebagaimana aku juga meneladani Yesus Kristus padahal aslinya tidak seperti itu sebagaimana saya juga Kristus itu bang sama enggak tuh teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Yesus Kristus itu terjemahan lain padahal kau harus menjadi teladan aku harus kau jadikan teladanmu sebab aku juga Kristus sama enggak tuh beda bang aman bang Jumah udah doa bang dia sudah doa oke lanjut 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 silahkan kok mungkin mau ditambahkan kok bang Jumah dimana ayatnya tadi dia mau cek bang Jumah dimana ayatnya tadi oh sorry sorry termiut 1 korintus 11 nomor 1 bang 1 korintus 11 nomor 1 iya coba anda lihat versi lainnya sama enggak tuh dengan original tekstnya saya baca dulu ya 1 korintus pasal 11 iya nomor 1 sama enggak tuh bang sabar ya jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus padahal original tekstnya enggak gitu original tekstnya mengatakan jadilah pengikutku sebagaimana saya juga Kristus beda jauh ya beda beda itulah perlunya kita belajar original tekst oke tekst aslinya tadi gimana bang Jumah katos kago kristal memetai geneste katos kago kristal anda lihat aja di 3 kata terakhir dari kata itu apa dikatakan katos kago kristal sebagaimana kago saya saya ini juga kristal kristus Paulus mengaku dia juga kristus betul enggak cuma anda lihat dalam original tekst yes bahasa Yunani nah kalau disini jadilah pengikutku ini sebuah ini ke Paulus ini bilang ya iya betul sama seperti aku Paulus juga ya iya aku Paulus juga menjadi pengikut kristus nah itu salah salah terjemahannya itu yang benar jadilah pengikutku sebagaimana aku juga kristus jadilah pengikutku sebagaimana aku juga kristus katos kago kristal sebagai mana aku juga kristus yes kago itu merujuk kepada siang berbicara yang berbicara disitu adalah Paulus ya bukan Yesus ya bukan iya bukan saya paham nah nah baik besok apa apa yang dikatakan oleh Yesus bung apa yang dikatakan oleh Yesus waspadalah ketika ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias disini ada Mesias disana jangan kau percaya coba anda baca di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12 anda akan temukan disitu bahwa nubuatan Yesus sabar sabar bahwa nubuatan Yesus kepada murid-muridnya akan muncul penyesat yang akan mengaku sebagai Yesus ini dia oke katos kago kristal sebab aku juga adalah kristus coba anda buka di Lukas 21 bung data 8 sampai nomor 12 anda akan temukan nubuat ya silahkan maaf saya jujur ya saya memang tidak terlalu ini dengan bahasa ini kan bahasa aslinya ini perjanjian baru ini kan Yunani nih tapi ada yang saya percaya dan saya akan belajar bahasa asli di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 ya 1 nah mudah-mudahan ini benar tapi jika Bang Juma berasumsi sendiri ya berarti saya penyesat penyesat tapi kalau saya benar berarti saya membawa terang buat kalian kan gitu amin haleluya alhamdulillah nah baik di aminkan di aminkan ke gulindah iya iya saya kan orangnya suka dengan ini jujur saya kalau enggak suka saya bohong kemudian tadi Bang Juma bilang mana ayatnya lukas 21 lukas 21 ayat 8 sampai ayat 12 nomor 12 lukas 21 iya sampai data di nomor 12 ini nubuatan Yesus Yesus mewanti-wanti kepada muridnya yang asli ini belum ada Kristen belum ada Paulus disini waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat jangan kamu mengikuti mereka oke kembali kepada yang tadi lukas 21 nomor 8 lukas 21 bang iya lukas 21 ayatnya 8 lukas 21 ayat 8 sampai 12 itu ini Yesus berbicara kepada Bani Israel ya pengikut-pengikutnya angkatan pertama nah siapa yang kemudian datang menganiaya mereka anda boleh di dalam nomor 12 apa yang dikatakan disana tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku ini pesan kepada muridnya namun sebelum penyesat itu datang terlebih dahulu kamu dianiaya ditangkap siapa pelaku penangkapan dan penganiayaan murid-murid Yesus ayo siapa Paulus Anda pintar terus tadi di dalam 1 Korintus 11 siapa yang mengaku bahwa akulah dia Paulus bagus bagus ikuti saya asyadu asyadu 원 salam pasyal sayang Yesus ikut Islam bang Islam juga sayang Yesus semua bener-bener bertanya-tanya dulu iya iya dari bang Jumat ya jadi eh eh sudah ikuti nih iya iya silakan Bang dari pemberitaannya Bang Jumat siap dan pertanyaan saya itu apa tuh pertanyaan-pertanyaan saudara Jumat ini banyak-banyak hafal Alkitab siapkan saya saya salutan siap saya bertanya siap Bang Jumat Iya Alkitab siap berdoa dulu nggak itu aja ya betul-betul saya setiap kali memulai dialog saya selalu berdoa apa doa saja setiap saya buka buku Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemura lagi maha penyayang itu dibuatkan di dalam ulangan 18 nomor 19 kemudian kalau Anda tadi ditanyai sama adik-adik saya apakah ada anjuran apakah ada petunjuk doa di dalam kitab saudara harusnya kalau saya sebagai anda saya menunjukkan Amsal 3 nomor 5 bahwasannya sebagai seorang Kristiani harus menudukkan perkara firman Tuhan percayalah kepala Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu itu perintah di dalam kitabnya orang Yahudi maka kita harus berduduk perkara ini kepada keyakinan kita bahwa Tuhan bukan perkara manusia jadi kita tidak bisa kemudian berasumsi makanya saya tadi mengajak anda untuk mengerti mengerti original teksnya kita jangan berasumsi pribadi makanya kalau ada teman-teman mendengarkan bang suma itu penghujat bang suma itu penista pemecah belah teroris itu disebabkan kenapa saya membawa kaida akal di dalam meneliti diisi kitabnya teman-teman Kristen like in prince host maaf burundah like in prince host prince host percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu jadi saya harus percaya kepada Tuhan bukan kepada orang-orang yang kemudian mendoktrin dan mendokma kemudian yang kedua yang kedua nih membaca kitab saudara saya sudah punya kunci nih apa kuncinya di dalam kitab saudara dikatakan dalam Yohannes 1 nomor 18 apa kata Yesus disana ya bapak yang mengutus aku tidak ada seorang pun yang melihatnya tidak ada yang mendengarkan suaranya tetapi anaknya yang tunggal yang ada di pangkuannya yang telah mentapsirkannya yang telah menceritakannya yang telah menguraikannya jadi lagi-lagi lembaga kitab Indonesia itu melakukan kekeliruan disitu dia katakan bahwasannya anaknya yang tunggal lah yang menyatakan seakan-akan pernyataan Yesus sebagai manusia datang kepada bumi ini itu adalah Tuhan yang menyatakan diri pada tidak seperti itu eksegoma itu artinya adalah mentapsirkan atau menceritakan jadi Yesus datang kepada Bani Israel untuk mentapsirkan seperti apa Tuhan itu maka Yesus menjelaskan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar engkau ada di surga, engkau tidak bisa dilihat, engkau tidak bisa didengar, itu jelas jadi siapa Tuhan menurut Yesus, dialah yang menceritakan Tuhan itu nah kita kemudian di dalam Amsal 3 nomor 5 harus duduk perkara memperkarakan satu masalah dalam kitab suci yang dianggap sebagai kitab yang suci kepada firman Tuhan ya bukan kepada penapsiran-penapsiran kita tetapi pernyataan-pernyataan Tuhan yang kemudian dinusulkan melalui perantaraan Nabi Lukas, Markus, Matius, Yohannes bukan Nabi dia hanyalah penulis dia penulis kalau saya bahasakan dia adalah wartawan yang menyusun cerita setelah dia melakukan penyelidikan Anda boleh lihat dalam Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 4 jadi tulisan yang kemudian dituliskan oleh Lukas dalam kisah para rasul itu semua adalah hasil penyelidikan bukan firman Tuhan contoh misalnya dalam Markus, Markus, Markus 3 Markus 3 ya, nomor 23 ketika berbicara tentang silsila Yesus menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli ini anggapan orang, berarti bukan firman Tuhan jadi yang dituliskan silsila Yesus itu itu bukan firman Tuhan itu itu menurut anggapan orang Yesus itu adalah anak Yusuf, anak Eli sebut sama anak manat, anak ini, anak ini, sampai kepada anak Abraham itu bukan firman Tuhan itu sama ketika dalam Yohannes 7, nomor 49 Yesus mengatakan, benarlah pepatah yang berkata yang mengatakan, nah siapa yang menuai kan gitu, itu artinya itu bukan firman Tuhan, tetapi peribahasa yang dikutip oleh Yesus seperti itu jadi berbicara mengenai pemahaman terhadap Bibel apakah berdoa? saya berdoa, karena di dalam Islam apapun yang kita lakukan dimulai dengan basmalah dengan menyebut nama Allah yang maha pemura lagi, maha penyayang seperti itu silahkan yang lain dilanjut akhi kokoh, antum luar biasa padahal bunda Imo dan host saya yang cakep ini silahkan saya monitor lagi mata tinggal satu watt ini kayaknya lanjut, lanjut silahkan, silahkan tidur ini, hostnya ini berundah silahkan dikawal saudara kita bless ini insya Allah kalau beliau mengedepankan apa yang diperintahkan Yesus dalam Matius 23 yang dikatakan bahwa saya kasihi Tuhanmu dengan akal budimu insya Allah dia akan sampai kepada Hidayah silahkan iya baik bang Les nah bang Tunggu mau turun ini kayaknya ini jadi kurang seru iya gimana-gimana bang aku ngantuk bang iya-iya ini aja Gurunda Gurunda mohon maaf Gurunda kalau Gurunda capek ini kan istirahat Gurunda besok lanjut gak baik buat kesehatan antum yang kal ya saudara ku bless nanti saya tetap disini saya tetap disini sampai saya tertidur saya tetap disini nah nanti saudara saya ini Koko dan Bunda Imo dan juga hostnya yang memberikan ini catatan-catatan saya kemudian ketika ada masalah akan saya uraikan besok kalau ada waktu kita ketemu jam 11 pagi atau jam 10 waktu Makassar bisa gak? jam malam bisa gak Gurunda? kalau jam 11 pagi ya saya diurusin ibu saya kalau pagi kalau malam malam insya Allah bisa oke siap Gurunda tapi jangan disini Gurunda harusnya tukang tidur males banget dah sumpah silahkan 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 lanjut 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 oke lah saya juga turun ini soalnya Kalimantan sudah mau setengah saat ini saya juga mau istirahat lah terus kapan kita lanjut saudara bless kalau bisa bang Jumah besok gak apa-apa pukul berapa tuh? saya juga pukul berapa ya? pukul-pukulan jam 8 lah pagi ya oh kalau pagi saya gak bisa oh malam-malam boleh-boleh-boleh berarti jam 8 waktu Makassar juga berarti ya Makassar bebas Gurunda bebas bebas ya 8 ini ini waktu Indonesia tengah oh iya-iya baik-baik baik-baik 1 jam ya siap-siap enggak kita sama waktunya sama kita waktunya sama ini ada yang di Jawa Barat besok Gurunda oh iya saya di Jawa Barat masalahnya oke-oke-oke Bang Jumah ada nomor ada di channel saya ada oke cuman kalau di TikTok katanya ini gak bisa disebut nomor HP jangan-jangan Gurunda jangan memang gitu sempat tahun di TikTok yang enggak pernah ini share-share web nomor WA oke-oke lihat aja di channel saya bun nomor HP saya ada atau Bang Jumah yang share WA saya gimana yang apa kan-kan memang aturan TikTok kalau gak salah gak boleh sebut nomor gak boleh gak boleh gak boleh Bang B gak boleh Bang B oke baik selamat istirahat lah bagi kita semuanya iya oke sekalian sekali mau nanya sebentar ini sama Gurunda Zuma mungkin Gurunda Zuma mau menjawab pertanyaan saya nanti iya oke oke maaf Gurunda mau turun saya turun aja bang harusnya tidur kebiasaan belum saya tabuk aja nih orang oke iya iya oke ya gue Gurunda siang nanya Gurunda itu itu di yohanes 13 ayat 13 itu kan pada dasarnya itu kan dalam beda arti itu gimana sih Gurunda teks originalnya yang sebenarnya Gurunda yohanes 13 ayat 13 yohanes 13 jadi engkau menyebut aku guru dan tuan tuan disitu bukan teos tuan disitu bukan teos kalau teos itu otomatis pencipta dan bumi kan iya kan nah tapi disana itu cuma disebut sebagai kurios itu jelas kurios tuan artinya perantara utusan gitu Gurunda emang kita harus mengimani yesus kah Gurunda walaupun ini beda perkat beda nama doang Gurunda jadi gini umat islam itu udah final umat islam itu udah selesai terkait dengan al-quran gak ada lagi yang perlu kemudian ditambah-tambahkan dan dikurangi itu pemahaman kita sebagai umat islam jadi nabi isya alaihissalam ya nabiullah dan rasulullah nah bagaimana dengan yesus yesus itu kita hanya membahas ketika kita berdialog dengan teman-teman kita kristen saya pernah melakukan kekeliruan saya pernah mensyahadatkan seorang polisi di masjid di makassar ini jemaahnya itu tumpah ruah tapi ketika kemudian saya mensyahadatkan orang yang ada pada saat itu saya sebut asyihadu alla ilaha illallah wa asyihadu anna muhammad rasulullah lengkap dengan terjemahannya saya lanjutkan setelah dia syahadatain saya lanjutkan dan aku bersaksi bahwa yesus hanya utusan Tuhan imamnya itu langsung pukul mimbar ini masjid itu dia khasnya masjid ini masjid gak boleh nama itu disebutkan dalam masjid sampai pro kontra waktu itu saya ditanya apa alasannya anda menyebut nama itu disini ini masjid ini bukan gereja jadi saya jelaskan bahwasannya saya ketika mensyahadatkan orang kalau saya pahami beliau itu tadinya menyembah yesus saya mau dia yakin bahwa yesus itu hanya utusan Tuhan oh iya tapi disini tidak bisa ini gini saya minta maaf akhirnya waktu itu saking saking ininya terpaksa disyahadatkan ulang disyahadatkan ulang oleh imamnya pro kontra cuma ini ini pelajaran apa pelajaran yang saya dapatkan disitu adalah betapa awamnya kita terhadap materi-materi krisis itu betapa awamnya kita tidak mempengkapkan pertanyaan ini apa si tugas terakhir yesus krisis atau nabi isa ini mas kalau dijelasin para alim ulama mungkin oke masuk cuman mungkin di kristologi kayak guru ini mungkin paham gitu lebih paham iya di dalam kita di dalam kitabnya orang orang kristen di yohanes 12 ya nomor 48 kalau saya tidak hilam disitu dikatakan bahwasannya barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman jadi jadi apa maksud dari pada data ini di yohanes 12 nomor 48 barang siapa menolak aku dan tidak menerima aku tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya yaitu firman yaitu firman yang telah kukatakan maksudnya gini ketika yesus itu berdakwah berkhutbah kurang lebih tiga tahun kepada bani israel yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya iman seseorang pada masa yesus itu adalah sejauh mana orang itu menerima perkataan perkataan yesus kepada mereka sedangkan kristen ini adalah satu komunitas yang didirikan kemudian awal mula dipenyebutan sebagai kristen di antioquia adalah orang-orang yang kemudian mengaku menerima mandat wahyu dari yesus nah sedangkan yesus telah mengatakan dalam yohanes 17 yohanes 17 nomor 8 segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka berarti tidak ada lagi firman setelah yesus terangkat kerangi tidak ada lagi firman yang disampaikan oleh yesus kenapa telah disampaikan semuanya nah ketika yesus itu datang di dalam kitab mereka yohanes 12 nomor 48 yang menjadi hakimnya kelah itu adalah perkataan perkataan yesus yang datang kepada mereka pada saat yesus bersama dengan mereka bukan perkataan perkataan orang yang dituliskan setelah yesus terangkat ke langit karena kenapa isu mengatakan adalah lebih baik aku pergi di dalam yohanes yohanes 16 ya nomor nomor 7 sampai nomor 15 itu dikatakan adalah lebih baik jika aku pergi sebab sebab kalau aku tidak pergi maka roh penolong itu tidak akan datang maka yang datang setelah yesus pergi adalah roh penolong roh penghibur siapa roh penghibur ini kata yesus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang terkait dengan hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia pengisapan dunia akan dosa itu siapa dia yang kemudian mengajarkan segala hukum-hukum setelah setelah Yesus terangkat ke langit bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masya Allah oleh karena itulah kemudian yang saya katakan bahasanya di dalam kitabnya saudara Kristen begitu Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya apa hakimnya itu adalah perkataan-perkataan yang aku sampaikan kepada mereka makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12 apa yang dikatakan barang siapa yang percaya kepada aku dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan nah Yesus sunat Yesus puasa Yesus sholat Yesus sahadat oke Yesus menyembah satu Tuhan dia bertauhid barang siapa yang percaya kepada aku mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang aku kerjakan nah bagaimana dengan teman-teman Kristen apakah mereka melakukan hal yang dilakukan oleh Yesus tidak berarti kedudukan mereka itu tidak percaya apa pembuktiannya barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu perkataan-perkataan yang telah aku katakan kepada mereka makanya Yesus dalam hati setuju yang tadi mengusir orang-orang ini bukankah kami bernubuat demi namamu bukankah kami bermujisat demi namamu bukankah kami telah mengusir setan demi namamu apa kata Yesus enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan aku tidak mengenal kalian nah siapa yang kemudian mereka yang bermujisat bernubuat musir setan dengan menggunakan nama Yesus siapa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kristen latnatullah segera begitu sahabatku sekulumit sedikit ya untuk mengingatkan aja saya tahu antum semua lebih paham dari saya saya ini fakir orang yang baru belajar yang kemudian banyak dicaci dan banyak dimaki gitu nah terus satu menit sebelum saya pamit kenapa saya itu kenapa saya itu selalu kemudian kenapa saya itu kenapa kemudian saya itu selalu tampil di komal-komal kenapa saya tidak mengedepankan adab dalam arti kata kenapa bukan para habaib yang turun kenapa bukan para ulama yang turun kenapa bukan para dai kenapa bukan para ustad mereka yang lulus pondok kenapa bukan mereka kenapa aku harus bang sumah gitu pasang badan bukan karena mau cari pamor bukan untuk mau dibilang bukan untuk ria ujub sombong angku dan seterusnya bukan saya menghargai mereka orang yang cerdas orang yang pintar cendikiawan muslim itu belum layak untuk berdialog dengan para penghujat yang bisa pasang badan itu hanya bang sumah kemudian yang teman-teman yang ada lapisan bawah ini kalau para habaib jangan jangan sampai orang-orang pintar kita mereka yang bisa bahasa Arab mereka yang bisa bahasa Ibrani mereka yang bisa bahasa Yunani mereka para pakar mereka para more itu gak usah turun tangan cukup di belakang layar biarkan kami yang keroco-keroco ini yang kemudian tampil untuk membabat mereka karena ilmu mereka minim mereka sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surah al-bakar ayat 78 diantara mereka ada yang buta huruf dan tidak mengenal kitab suci nah lawan mereka adalah kami kalau para habaib para more yang turun janganlah belum pantas kecuali lulusan patikan lulusan Yerussalam baru para more turun tapi jangan ketika kami yang ada di bawah ini menghalangi menghalau mereka jangan kemudian diumumkan di depan umum diumumkan wah ini salah Al-Quran itu tidak begitu terjemahannya dia salah itu bahasa Ibraninya keliru tidak begitu harusnya ini belajar di mana siapa guru janganlah kita digituin ajak kita yang khusus ajarkan kita luruskan kita karena kita pasang badan itu untuk melindungi jangan sampai Anda yang pintar yang cerdas ilmunya sampai ke langit dan hampir jadi penitia surga dihinah-hinakan sama mereka yang buta huruf yang tidak ngerti Al-Quran apalagi tidak memahami tentang ilmu mantik kan begitu saya kira begitu ya silahkan terakhir-terakhir jadi gini curhatan sedikit ya jadi gurundan ya sama kita saya barusan curhat juga ya jadi gini gurundan saya punya temen ini 7 gurundan 7 temen ini tapi nyapkan 3 menit nyapa nyapa sebentar oke baik silahkan iya iya lanjut silahkan bang aku nyapa 3 menit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gurundan siap ada perintah gurundan sehat alhamdulillah 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 ini cacat ya gurundan lagi sibuk aku disini gak apa-apa sama aja sih iya iya maaf ya soalnya setiap hari itu yang kirim link untuk masuk ke komalnya itu bersama anak kadang sampai 5 aduh saya mau kemana ini andaikan saya bisa menjadi tiga pribadi saya belah diri saya punya tiga pribadi cuman takutnya nanti dituhankan lagi nanti iya bapak bangkang gurundan masih banyak gak waktunya kalau masih baru masih banyak itu ada bang friend dia katolik di bawah kemarin sempat ngobrol sama saya lah agak lumayan agak lama kalau bang pengen apa guru dengan saya ada waktu gitu setengah jam mungkin itu bang bangkang yang banget bisa dinaikin itu yang mana bang belum naik bang 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 yang berani ketiduran bang bang disini ada saudara kita ada ada guru apologet juga rupanya bang koko beliau bisa insyaallah iya oh iya gurundan istirahat lah pokoknya gurundan tetap jaga istirahat iya tetap harus sehat terus pokoknya Allahu akbar masya Allah barakallah begitu semua mendoakan gurundan agar apa agar selalu sehat gitu kan amin 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 kita doakan gurundan sehat jangan terlalu dipuji karena banyak yang sakit gigi di pojokan ini udah lama bisa lama-lama duduk bareng lagi sama gurundan kan biasanya kan kita yang megang gimana sih iya biasanya kan kita sayang bikin koma sekarang pengen duduk sama gurundan kan tercapai gitu karena banyak-banyak bisa soalnya kenapa dari maaf 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 jadi semenjak saya masuk dunia ke beginian apal-apal kitab non muslim saya justru tertolong gitu alhamdulillah saya tertolong dari tujuh teman saya yang murtad hanya saya yang selamat alhamdulillah wih jadi dia menjadi mantan manusia dong temannya yang tujuh orang begitu gurundan jadi gini gurundan saya punya teman emang pada dasarnya kan alhamdulillah di awalnya itu alhamdulillah terakhirnya astagfirullah allahu akbar untung antum ini gak menjadi mantan manusia ya ikhlaskan temannya ikhlaskan temannya ikhlaskan sama Allah jadi anak-anak Allah katanya sama oten-oten ini gurundan gak bisa gak bisa bentar-bentar gak bisa mereka itu menjadi anak-anak Tuhan gak bisa kenapa yang dikatakan anak Tuhan itu adalah mereka yang tekun menjalankan didikan Tuhan amsal 3 nomor 11 nomor 12 haruslah engkau diam tekun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu laksana ayah mendidih anak-anaknya seperti itu jadi yang dikatakan anak-anak Tuhan adalah mereka yang muslim yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan kitalah yang pantas disebut tapi karena kita bukan ajaran paganism maka cukuplah penyebutan itu untuk muslim berserah diri kepada perintah Tuhan sama seperti Yesus yang diceritakan dalam kitab mereka bahwa makananku di Yohanes 4 makananku adalah melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan yang diperintahkan kepada aku dia muslim yang tak gitu-gitu oke masih ada lagi saudaraku yang unyu-unyu yang ganteng juga ini semua Alhamdulillah guru semenjak ini juga saya teman-teman saya sih yang lebih kesalnya lagi semenjak 2 bulan itu udah pada hilang entah kemana tahu semenjak pindah agama loh kan ini bang tadi kan mental manusia akal hilang entah kemana itu wajar coba anda lepaskan kucing di tengah hutan oh entah kemana-mana itu perginya dan sekarang jujur saya gak punya teman-teman sekali kan ada aku ada teman-teman yang ada disini agak tadi juga Gurunda semenjak mereka pindah agama sempat yang kan 6 teman itu ngajakin saya murtad dibayar 30 juta saya gak mau Gurunda kecil itu kecil itu Dinda saya sampai em saya sampai em saya didatangkan kesini karena guna aku kan ini tiktoknya kan tiktoknya di toksop ya aku jualan kok masuk orderannya berarti gara-gara bang zoom ini kacau ini dapat uang 2 hari follower pun 900 kok ada Gurinda kasih Gurunda yang ganteng masalah saya 4 tahun cuma dapat ribu doang bang yaudah teman-teman yang ada di bawah di polo teman-teman kita yang ada disini barisan terpanti dalam demetengi akidah mereka ini orang-orang penting kenapa tidak semua anak-anak muda itu memberi ruang dalam hidupnya untuk memperhatikan dunia seperti ini bersyukur kita ada anak-anak muda kita ini yang peduli terhadap dialog lintas agama untuk itu mari kita dukung kita follow semua akun-akun mereka supaya akun mereka itu kuat demikian ya 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 Gurunda bang Zuma bang Zuma berpengaruh pengaruhnya besar bang Zuma ini jadi dia berani kurunan tuh pengelangan dana tuh buat bayar bang Zuma itu ya mulutnya gak keluar-keluar lagi langsung terkain-kain kalau ada bang Zuma luar biasa seru senang jadi selesai dulu ya Gurunda istirahat besok besok kita lanjut lagi Gurunda siap 86,3 sikit ini saya lagi di gondong saya lagi di gondong sekiranya ada kopi campur masaku mungkin bisa bertahan tapi jangan sampai jam sampai jam sampai jam terus ada besok keluar Terima kasih.